Penerbangan dari Xiamen China menuju Bali menjadi penerbangan komersial berjadwal atau daily flag perdana asal daratan Tiongkok di awal bulan Maret 2023 setelah penerbangan charter dari China menuju Bali pada 22 Januari 2023 kemarin. Penerbangan perdana maskapai Tiongkok Xiamen Airlines disambut cukup meriah. Selain water salut, 150 penumpang asal Xiamen China yang ikut dalam penerbangan ini mendapat sambutan hangat serta kalungan bunga. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun menjelaskan, penerbangan langsung ini bakal meramaikan pariwisata Bali yang sempat terpuruk akibat COVID-19. Menurutnya target 4,5 juta wisman ke Bali tahun ini diharapkan bisa tercapai, terlebih akan ada beberapa penerbangan reguler asal China daratan yang telah mengajukan penerbangan langsung. Jadi lebih baik daripada sebelum pandemi, karena hampir 2,5 tahun Bali kalau dari sisi hasil survei perusahaan perjalanan dunia, trip advisor ya, bahwa yang pertama kali wisatawan mancandaraga ingin datang ke Bali adalah ke Bali. Nah tentu ini bagi wisatawan dari Tiongkok yang sudah lama ingin sali datang ke Bali dengan adanya penerbangan secara reguler daily ini, saya berharap bisa lebih besar lagi akan datang. Dan itu akan diikuti oleh airline daripada sama yang China Air, bukan China Airline, China Air itu. Itu yang langsung dari Tiongkok, itu yang belum masuk kemarin. Antusiasnya wisatawan asal siamen China yang tiba di Bali juga ditunjukkan pasangan Laura dan Nick. Berdasarkan data pemeriksaan imigrasi TPI Murah Rai, Bali, jumlah kunjungan wisatawan asal China ke Bali sejak awal tahun ini cukup tinggi, mencapai 15 ribu orang. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat menyusul sejumlah maskapai asal China telah mengajukan penerbangan langsung ke Bali.